Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan saya Aditya Febrianto Technical Editor dari PT Sinek Metrodata Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Cara menggunakan SD One Rules Di FortiGate Untuk video sebelumnya Saya sudah jelaskan Cara menggunakan SD One Rules Di FortiGate Langsung saja Buka perangkat FortiGate Untuk posisi SD One Rules Itu ada di dalam Network Lalu Kita klik SD One Rules Cara untuk membuat SD One Rules Kita create new Nah Di sini Untuk SD One Rules Kita bisa menentukan Aplikasi Yang prioritas Atau aplikasi yang non-prioritas Kita bisa meng-custom Berdasarkan Sle Berdasarkan Bisa kita Outgoing interface Kita bisa create manual Berdasarkan base quality Berdasarkan low cost Sle Atau berdasarkan Maximal bandwidth Sle Misalkan kita ingin Oke Aplikasi Facebook Facebook Source address Pilih all Untuk aplikasinya Di database FortiGate ini Ada Banyak aplikasi-aplikasi Yang sering digunakan Kita ambil saja Kita misalkan Bikin Create Facebook Facebook Membernya Kita cari Semua Aplikasi Facebook Yang ada di Database FortiGate Facebook 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 Semua Facebook Kita masukin ke Member ini Jadi kita bikin Group lah ya Group Facebook 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 Semua Facebook Selanjutnya Setelah semua Kategori Facebook Kita masukin ke dalam Member Group Facebook Kita klik OK Lalu kita Arahkan Ke group Facebook Yang kita buat tadi Selanjutnya Untuk Outgoing Interface Kita bisa Pilih Seperti yang Sudah saya Jelahkan Tadi sebelumnya Manual Base Quality Kalau manual itu Hanya satu Interface Kalau base Quality Kita bisa Menggunakan Dua Interface Jadi Interface A Dan Interface 5 Dan Interface 6 Misalkan Interface 5 Jadi Yang di atas itu Yang akan Yang akan Sebagai Prioritasnya Misalkan 5 di atas Sebagai 5 Sebagai Prioritasnya Selanjutnya Low Cost Sle Di sini juga Menggunakan Dua Interface Atau Lebih Bisa Juga Untuk Maximum Bandwidth Juga bisa Menggunakan Dua Interface Atau Lebih Di sini Di sini Saya akan Menggunakan Manual Ya Gambar Satu Interface Import 5 Selanjutnya Klik OK Mungkin Itu Itu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh